Pemirsa dalam rangka membahas beberapa agenda kerja, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengelar audiens bersama penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Bertempat di rumah dinas jabatan Gubernur Gorontalo, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengelar audiens bersama penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awe Talib, mengatakan ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan bersama penjabat Gubernur Gorontalo diantaranya terkait seleksi sekretaris daerah. Masalah aset daerah khususnya yang berhubungan dengan pelabuhan perikanan yang terbengkalai dan tidak diolah lagi pemanfaatannya oleh pemerintah Bonebolango. Padahal pelabuhan perikanan tersebut merupakan pelabuhan terbesar yang berada di Provinsi Gorontalo. Sehingga ini perlu secepatnya mendapatkan perhatian dan langkah cepat dari penjabat Gubernur Gorontalo agar aset-aset tersebut bisa kembali dimanfaatkan serta ditangani oleh pemerintah Provinsi. Dalam rangka COVID-19 dengan Pak Penjabat Gubernur untuk membicarakan beberapa poin yang tadi sudah kita tuntaskan dengan beliau. Antara lain yang pertama tentang seleksi sekretaris hasilnya ya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat kemudian penyelesaian masalah aset daerah khususnya yang terkait dengan pelabuhan perikanan yang kemarin kalian sudah lihat juga bahwa itu terbengkalai, tidak diolah lagi oleh pemerintah Kabupaten Bonebolango juga oleh pemerintah Provinsi. Padahal ini aset pelabuhan perikanan yang paling besar di Provinsi Gorontalo. Sayang kalau ini ditelantarkan kemudian tidak bermanfaat secara maksimal, tidak dikolah secara baik. Akhirnya aset ini menjadi membasir dan kemudian juga tidak terkurus secara baik, itu aset nilainya bukan miliar. Kemudian hal yang ketiga adalah terkait dengan pendanaan pemilu 2024, pemilu keadaan maksudnya. Masih ada daerah-daerah yang belum beres dalam hal pendanaan ini. Kami minta kepada Pak Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk bisa mengkoordinasikan hal ini dan memastikan bahwa 2024 itu sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada permasalahan dari sisi finansial peruangan untuk pemilu keadaan. Yang sudah dituangkan dalam NPH di Naskah Perjanjian Biba daerah, ini sudah harus jelas. Kemudian untuk tahun ini 40% dan tahun depan adalah 60%. Ditambahkannya apabila pelabuhan perikan ini sudah berada dalam naungan pemerintah Provinsi Korontalo, tentu pemanfaatan dan pengelolaannya bisa lebih baik serta maksimal ke depannya.